Terima kasih. 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 Cahaya masak. Makanya ibu minta anak dante untuk datang. Supaya jadi kejutan untuk Cahaya, kita bisa makan sama-sama. Incip masakannya. Cinta, cinta, cinta sebentar sini, sayang. Tolong beritahu Cahaya untuk datang kemari. Tapi jangan bilang kalau ada anak dante, soalnya ini kejutan untuk Cahaya. Ya, sayang ya? Ya, ibu. Saya ke belakang dulu, ya. Eh, jangan lupa. Udah, beritahu Cahaya, ya? Ibu Siska panggil kamu. Mau ngapain emangnya? Ya enak, makin lama makin nguncak. Ibu, ada dante. Iya, ada dante. Memang ibu yang suruh datang. Kalau gitu pas banget. Aku sama Cinta habis masak. Nanti kamu cobain ya? Justru itu. Ibu bilang sama anak dante, kamu yang masak. Jadi nanti kita cobain. Oh, enggak, enggak, enggak. Yang masak Cinta. Aku cuma bantu motong-motong sayur aja. Aku baru tahu, ternyata Cinta emang jago masak, ya. Dan kamu pasti udah tahu ya, dante. Kamu pikir dante akan tertarik sama kamu dan bangga dengan masakan kamu ini, ya? Mendingan kamu buka topeng kamu cinta. Dante enggak akan tertarik sama kamu. Dan kamu enggak akan bisa dapatin dante. Karena dante ada tunangan. Dan kalau kamu masih punya malu, mendingan kamu jangan keluar dan jangan liatin muka kamu di depan kamu. Cinta mana ya? Tadi katanya dia enggak mau ikut makan. Dia malu. Takut masakannya dia enggak enak. Padahal, aku tadi udah bilang kecinta. Kalau masakannya dia itu pasti enak banget. Yuk, kita makan. Kita habisin masakannya kecinta. Ya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hama enggak bisa menahan semua perasaan ini, ya Allah. Aku enggak bisa menghilangkan perasaan suka aku kepada dante. Stop! Jangan pada makan dulu. Tahan. Begini lho, adik-adik. Kacahaya ini kan di sini tamu kita. Masa kita dijamu oleh tamu sih? Selesaik kita yang menjamu tamu. Selesaik. Ya Allah, Bu? Kamu betul, Kakak. Sebagai rasa penghormatan kita ke kacahaya, Nah, mana kalau adik-adik suapin kacahaya? Setuju! Enggak, udah. Enggak usah, enggak apa-apa. Ayo adik-adik. Sekarang suapin kacahaya. Iya, Kak. Cepat, cepat. Semoga cepat. Ayo, Kak. 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 Yeay! Kak, nggak apa, Kak. Sekolah lagi, Kak. Nah, semua adik-adik udara. Ada hantai dong. Bapak kan tunangannya. Masa nggak suapin ketunangan sih? Ayo dong, Pak. Ayo dong. Jangan malu-malu. Di depan ibu disuapin dantai. Kamu kenapa, Cahaya? Kamu kenapa, Kak. Kurang ajar kamu Kamu pasti sengaja yang ngerjain aku Santai dong Memangnya siapa yang mau ngerjain Bukannya sih itu Yang mau ngerjain kita semua Ya kan Malah kena sendiri Senjata makan tuhan jadinya Kamu lihat ya Kavka Kamu akan membayar mahal untuk ini Membayar mahal Membayar mahal Membayar mahal Kavka Kok ketawa-ketawa sendiri sih Kamu kemana aja sih Cinta Seusah-usah kamu lihat tadi Lucu banget Kenapa emangnya ada apa Tadi si Cahaya Mau ngejatuhin kamu Hah? Masa sih? Dia sengaja masukin banyak garam ke masakan kamu Tapi tenang Tuhan berlaku adil Malah dia yang kena batunya Senjata makan tuhan Pinter Cinta Kamu dipanggil bos tuh Ya ampun Baru dua hari kerja Apalagi ini Pagi pak Bapak panggil saya Ya Ada apa ya pak Saya punya salah ya Bukan Alhamdulillah Tapi hari ini Ada mutasi Mutasi pak Iya Kamu akan dipindah tugaskan Ke kantornya pak Dante Hah? Gak ada kantor lain ya pak? Harus ya pak kesitu? Gak bisa Mana ada karyawan boleh menentang kebijakan dari perusahaan? Iya sih pak Tapi Gak ada tempat lain gitu pak Jadi dimanalah pak? Mana ada karyawan boleh menentukan sendiri Dimana dia kerja? Ya abis Cinta Kamu tidak boleh menolak Atau kamu Mau dipecat Eh Jangan pak Jangan 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 Kalau begitu Nanti sopir akan mengantar kamu ke kantor padanti Mati aku Kamu kenapa datang-datang seperti Orang kesehatan seperti itu? Tante Saya mau nanya Tante Sebenarnya ada hubungan apa sih Tante? Antara papa Dengan bu siskan Sial Apa yang sudah ada di Tante? Kenapa dia menanyakan hal itu? Tante Tante dia Begini ya Dante Tante Terus terang aja Gak tahu ada hubungan apa Antara Papa kamu Dengan Ibu sis kamu Dan itu memangnya ada apa? Benar Tante gak tahu apa-apa Atau Tante sembunyi sesuatu Dante Apa sih yang kamu selidiki? Apa kamu pikir Tante ini seperti seorang penipu? Enggak Saya sama sekali gak pernah bilang kalau Tante itu penipu Saya datang ke sini cuma bertanya sama Tante Soalnya kan selama ini Antara papa Dan Tante Selalu terbuka Dan selalu bekerja sama Makanya wajar dong Kalau saya nanya sama Tante Ada hubungan apa sebenarnya Tante Papa Dan Dan Buziska Iya benar Tante memang selalu berhubungan dengan papa kamu Tapi Soal Buziska itu mungkin urusan pribadi papa kamu Apa Tante harus masuk ke urusan pribadi papa kamu? Enggak kan? Tapi kalau gak salah Waktu itu Tante sempat menyebabkan cinta Soal pengalihan surat Pantiaswa Iya Apa sekarang Tante juga masih berpikir kalau Tante itu gak punya hubungan apa-apa ke pusisnya Dan Tante Dan Tante please kamu dengar omongan Tante sekarang Tante tidak pernah bertemu dengan Ibu Siska Apalagi mengenai dia Sekarang begini deh Kalau kamu tidak percaya Silahkan kamu tanyakan pada cinta Aku masih belum bisa percaya Tante Kamelia Aku sekarang semakin yang Papa Tante Kamelia Kami berhubungan Kami berhubungan Kami berhubungan Kami berhubungan Kami berhubungan Kami berhubungan Cinta Cinta-cinta Gak nyangka ya Ternyata kamu punya bakat juga Kamu memang lebih berbakat jadi babu daripada sekretaris ya Merlin Aku bilang ya sama kamu Aku gak takut Mau jadi pembantu kek Atau jadi apa kek Yang penting halal Terhormat Daripada jadi orang penjilat Iya kan? Hati-hati kamu kalau ngomong ya Aku bisa bilang ke bos kamu Dan kamu bakal dipecat sama dia Dan kamu akan jadi gelandangan lagi Minggir dong Saya mau lewat Kalau bukan karena aku butuh uang untuk ayah Aku gak akan kerja disini lagi Ketemu lagi sama si Merlin Dante dan Cahaya tidak boleh tahu tentang masa lalu kita Kamu harus segera melakukan sesuatu Harus Terus rencana kamu apa? Sebelum terlambat Kita harus memindahkan semua harta Haryoga atas nama kita Sekarang saya tidak peduli Walaupun harus membunuh Cahaya sekalipun Masya Allah Cahaya mau dibunuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. 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 Bagaimana dengan ibu Kamilija, Pak? Jangan sampai dia tahu, ya? Soal pembelian mal baru itu. Jadi, Pak Arludi berniat mengalihkan aset perusahaan ke milik pribadinya? Tapi apa hubungannya sama Cahaya? Kenapa dia harus dikolbakan? Haruga? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Kalau gitu, saya permisi. Halalaga, ya, 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 ya. Haluga? Haluga? Siapa Haluga? Apa salah satu komisaris perusahaan ini? Tapi kok gak pernah ada denger namanya? Cinta pergi kemana? Loh, Pak Dante gak tau ya, Cinta sekarang sudah bekerja di perusahaan baru, Pak. Tapi namanya apa? Saya gak tau. Sepertinya ada hal yang penting Pak Dante ingin ketemu dengan Cinta. Ah, enggak. Saya cuma mau cari tahu informasi tentang Bu Siska aja, Bu. Bu Siska? Bu Siska yang punya panti asuan? Kenapa dengan dia, Pak? Apa Bu Siska sudah membuat cinta menderita? Enggak, Bu. Saya cuma mau cari informasi aja, jangan lebih. Memangnya ada apa, Pak? Saya enggak tahu kenapa, Bu. Bu, saya ngerasa kejadian yang menimpa Bu Siska itu ada sakut pautnya dengan Papa saya dan Tante Kamilia, Bu. Makanya saya perlu cari tahu itu. Dan saya akan kasih imbalan besar, Bu. Kalau ada satu orang yang tahu, apa hubungan Tante Kamilia, Papa, dan Bu Siska? Wah, ini bisa menuntungkan buat aku. Berapa ya uang Pak Dante untuk membayar informasi yang aku simpan ini, aku akan mempikirkan tentang itu. Kenapa, Bu? Ibu tahu sesuatu? Enggak, enggak. Saya tidak tahu apa-apa, Pak Dante. Kenapa tiba-tiba semua orang yang dibikin curi, Gai? Cahaya! Ngapain kamu di sini? Aku kerja di sini. Oh, ini pasti cara kamu untuk ngedeketin Tante lagi. Cahaya, aku enggak pernah bermaksud yang rebut Tante. Aku juga enggak tahu kenapa aku ditempatkan di sini. Kamu itu terlalu banyak alasan, Cinta. Kamu itu cuma perempuan murahan yang udah jelas-jelas ditolak sama Tante, tapi kamu masih aja ngejar-ngejar dia. Cahaya, ingat. Aku udah bilang sama kamu. Niat pun enggak ada aku untuk ngerubut Tante. Cahaya, aku enggak mau ribut sama kamu. Aku pengen bilang sama kamu. Jiwa kamu dalam bahaya, Cahaya. Apa maksud kamu? Kamu mau ngancam aku? Kamu mau nakut-nakut aku? Iya. Biar setelah itu aku bisa kasih Tante ke kamu. Mimpi kamu cinta. Cahaya, aku jujur. Aku enggak tahu gimana caranya ngasih tahu kamu. Cuma aku tahu. Nah, udah. Aku enggak punya waktu ngomong sama karyawan rendahan. Sampai. Dan satu lagi. Jangan mentang-mentang kita tinggal di Tante asuhan yang sama. Kamu bisa berusaha diketin aku. Siap. Kenapa Cinta bisa kerja lagi di sini? Oke. Aku enggak akan usir dia. Tapi aku akan bikin dia misal kerja lagi di tempat ini. Cinta dan Tante enggak akan bisa mengulang sejarah sama mereka. Di Moli. Aku baru sampai kenapa. Tante, tunggu aku di coffee shop sekarang. Aku masih banyak kondusan. Ada apa sih? Tante, please. Ini penting. Ini tentang mal cabang kita yang ada di Surabaya. Oke. Aku coffee shop sekarang. Oke. Jangan segini kok nanti berdatang ya. Ini apa nih? Aduh, Bapak. Ganteng-ganteng kok enggak bisa baca sih, Pak. Tuh, itu dibaca peraturan pertunangan. Yang isinya adalah rambu-rambu yang disepakati oleh Bapak. Aduh, salah. Sekarang panggilnya Mas Dante aja ya. Mas Dante dan Cinta. Buat apa lagi itu? Bisa marah apa nanti? Bapak. 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 jadi gimana Dante kamu setuju kita berangkat ke Surabaya bareng-bareng aku harus keruangan sekarang Dante please kasih aku waktu 10 menit lagi untuk kita bicara ini apalagi sih perlu dibicarain tadi kamu udah ngomongin semua dan kamu udah atur juga kan Dante ini masalah bisnis bukan masalah pribadi jadi tolong kamu tahan emosi kamu kita bicara baik-baik oke 10 menit dalam 10 menit kamu akan habis seolah-olah Eh, kebakaran Tolong, tolong kebakaran Ada siapa di dalam Tolong kebakaran, kebakaran Ya Allah Tolong, jangan lupa ya Allah Aku tidak bisa ada apa-apa lagi Tolong, jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa, bisa kita��aneously Jangan lupa, jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya selamat menikmati cepat sembuh ya kalian semua gak ada yang tau siapa OB yang masuk ruangan saya kalian semua bisa berpikir gak sih kalau ruangan saya sampai terbakar disitu banyak file-file penting dan kalau itu semua terbakar perusahaan ini bisa hancur bukan cuma itu mal ini juga ikut terbakar sekarang saya tanya siapa OB yang batin 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 saya gak tau pak cleaning service itu dari PT Dharma Bakti dan bernama Cinta ya aku baru aja dapet laporannya dari bagian personal Shanti saya gak percaya kalau kamu gak tau masalah ini saya yakin kamu tau kalau OB yang baru itu cinta saya benar-benar gak tau pak Dante Dante tunggu gimana kak dan Cinta dong kami sudah mengatasinya sekarang biarkan dia beristirahat kamu yang nolongin Cinta iya benar pak kenapa bisa terjadi kejadian semacam itu saya gak tau pak tadi ruangan bapak terkunci dan kak Cinta terjebak di dalamnya pada saat kebakaran itu terjadi pak ini selamat menikmati Tante? Cinta kamu jangan banyak bicara dulu cinta. Kamu lagi sakit. Ngapain kamu disini? Ada apa sih? Harusnya aku yang nanya sama kamu kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Kamu tadi terjebak dalam ruangan aku kebakaran. Kenapa sih? Aku gak tau, Tante. Tiba-tiba semua udah terjadi. Aku gak tau apa-apa. Tiba-tiba? Aku curiga pasti ada seseorang yang mau celakain kamu. Enggak lah. Aku juga gak mikir kayak gitu kok. Masih gara-gara aku teroboh. Tante, jangan sampai cahaya jatuh kita disini. Aku pergi ya. Aku akan pergi dari sini setelah aku mastiin kamu itu baik-baik aja. Aku baik-baik aja kamu sendiri kan? Cinta. Aku baik-baik aja kamu, please. Aku 마음nya Cepat sembuh ya. Bisa diurus cepatnya? Tenang Pak, kami akan urus. Dalam waktu satu bulan, semua urusan akan selesai. Dalam waktu satu bulan, harta Ryo gak akan pindah ke tangan kita. Kalau begitu, kami mohon pamit Pak. Iya. Perseksa kumpulan. Lalu bagaimana dengan Dante Rok? Pastikan dia tidak curiga dengan pengalihan perusahaan atas nama kita. Itu urusan saya. Saya akan kasih penjelasan ke Dante secara logis. Supaya dia bisa terima. Saya percaya sama kamu. Setelah itu, kita lakukan rencana untuk cahaya. Besok, kita bisa mulai dari besok. Ya, mulai besok. Tuhan, aku semakin mudah. Bapak dan Tante Kamelia rencana sesuatu. Apa hubungannya, Pak Busis? Cinta? Kafka, kok bisa ada di sini? Aku dapat kabar dari Satria. Katanya kamu dapat musibah. Aku cepat kamu pulang nih, yuk. Enggak, enggak. Aku sekarang udah gak apa-apa kok. Udah baik kan? Tuh baik kan tuh kok, tapi kelihatannya masih lemes. Udah, sekarang aku antar kamu pulang, ya? Ayo. Tapi aku mau pulang ke rumah ayah, ya? Jangan khawatir, biar aku antar. Makasih ya, Kafka. Kafka. Kamu memandai manfaatan situasi. Kamu punya kesempatan tak deketa cinta. Kamu tidak bisa memerasai lagi, Aminah. Kamu serahkan dulu tulisan tangan Maman. Sekarang itu baru kamu akan mendapatkan uangnya, oke? Ini bukan pemerasan, Bu Kamelia. Tapi ini harga mahal yang harus ibu bayar. Kalau ibu tidak mau, enggak masalah. Masih ada kok orang yang mau membayar mahal untuk informasi itu. Orang lain kamu bilang? Oke. Maksud kamu, Rudy, ya? Rudy, atau saya tidak akan kasih tahu siapa orangnya? Itu rahasia saya. Kurang ngajar kamu. Kamu coba-coba main-main dengan saya. Eh, Aminah. Aku ingatkan sama kamu. Nasib kamu bisa sama seperti dengan Maman. Astagfirullahaladzim. Ibu Kamelia mengancam ibu. Ada apa sih? Ibu jangan ngancam saya. Ingat, cinta hidup dengan saya. Jangan lupa itu. Ibu. Kamu? Sudah berapa lama kamu ada di sana? Ibu Kamelia, ini rumah ayah saya. Jadi Ibu Kamelia enggak bisa tanya sama saya, mau berapa lama saya berada di rumah ayah saya. Saya mau bebas keluar masuk kapanpun yang saya mau. Saya bisa. Saya sudah bayar semua biaya pengobatan suami kamu. Dan itu tidak gratis. Oke. Ini. Tidak gratis. Dasar kelastu. Menyimpan barang nambut-bukti setelah koran nama ini aja. Gak betul. Jis. Ibu, ada urusan apa lagi Ibu Kamelia sama Ibu? Oh, enggak ada apa-apa kok. Dia cuma ingin melihat keadaan ayah. Mana mungkin, Bu. Mana mungkin dia cuma ingin tahu kondisi ayah. Pasti ada kepentingan lain. Cinta, kok kamu malah curiga sama Ibu sih? Kalau kamu enggak percaya, kamu tanya aja sama dia. Aku jadi bingung. Ada apa hubungan di Bukamelia sama ayah, ya? Ayah, hari ini Cinta udah mulai kerja lagi. Itu berarti, Cinta nanti bisa bantuin biaya perawatan ayah. Ayah doainnya, biar ayah cepat sembuh. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terus ingat loh ayah. Ayah janji kan, mau ceritain siapa orang tua kanung cinta. Koran lama yang ayah simpan, kan ada berita rumah yang kebakaran. Itu rumah siapa sih, ayah? Rumah orang tua cinta, ya? Ayah lupa. Ya udah, nanti Cinta kasih liat korannya, ayah pasti ingat, itu rumah siapa. Bentar ya, ayah, ya. Kok koran lama itu enggak ada? Di mana ya? Atau ibu yang simpan? Ibu! Ibu! Cinta, kenapa sih trek-trek? Nanti ayah keberisikan loh. Iya, Cinta mau tanya, Ibu liat enggak koran lama yang disimpan? Yang ada beritanya rumah kebakaran gitu, Bu. Apa yang ingin kamu cari? Iya, soalnya kan ayah pasti punya alasan kenapa dia simpan koran lama itu. Siapa tahu udah hubungannya dengan orang tua cinta, Bu. Oh, enggak, enggak. Ibu enggak tahu, Cinta. Coba, biskana dulu ya. Tunggu, Tunggu. Koran itu hirya. Perasaan tadi buka belia kesin. Perempuan Iblis Berarti tadi dia sudah mengambil Dia sudah mengambil salah satu bukti kejahatan Dia pasti mau menghilangkan jejak Aku masih punya bukti salah Karartu mati Untuk kakaknya Ibu Saya mau pamit ke panti ya bu Ada yang mau saya bicarakan sama bu Siska Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Ibu Eh Satria Maaf bu Kalau kedatangan saya kesini mengganggu Enggak Ibu justru seneng kamu bisa main kesini Iya Enggak tahu kenapa tiap saat saya selalu kepikiran sama ibu Makanya saya kesini Sekalian nengokin kak Cinta Cinta? Loh Memangnya ada apa dengan dia? Enggak Tadi di kantor ada kecelakaan bu Masya Allah Tapi gak apa-apa kan kok dia gak cerita sama ibu 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 aku baik-baik aja kok Alhamdulillah ya Allah cinta Tolong Yana Kalau ada apa-apa cerita sama ibu 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 Hei Cahaya Cinta Cahaya ini Satria Kamu Kalian sudah saling kenal Waduh Semua ngumpul seperti ini Ibu jadi bingung Ada cinta Ada cahaya Ada satria Rasanya seperti Kalian membuat ibu bahagia Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada lagi satu anak ibu nih Jadi ngumpul dia semua Tinggal kurang Kafka Tapi gak apa-apa Kalian sudah ngumpul disini Membuat ibu lebih bahagia lagi Apalagi kalau kita bisa makan malam bareng Gimana? Untung kamu cepat pulang Sebelum kita mulai makan Jadi lengkap sudah Semua anak-anak ibu hadir disini Yuk Kita mulai makan malam ya Seandainya mereka ini anak-anakku Ya Allah Berilah petunjukmu Dimana anak-anakku sekarang Ibu Ibu kok malah bengung sih ibu Ada apa ibu? Ibu itu anak-anak ibu Kalau mereka ada Mungkin bisa berkumpul seperti ini Sih Tepah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.